Cara buat ATM BNI online bisa kalian lakukan dengan mudah tanpa perlu melakukan video call dengan petugas Hai sahabat Fancy, balik lagi bareng Mimin di channel Fancy Labs Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelanjaran dalam segala urusan Serta dimudahkan dalam mencari solusi di setiap masalah, khususnya terkait finansial Oke, kali ini Fancy Labs akan bagikan informasi tentang buat ATM BNI online Cara buat ATM BNI online bisa kalian lakukan dengan mudah tanpa perlu melakukan video call dengan petugas Selain itu, prosesnya juga sangat cepat, hanya butuh beberapa menit saja Berikut langkah-langkah buat ATM BNI online via BNI Mobile Banking Satu, undur dan buka aplikasi BNI Mobile Banking Dua, klik menu buka rekening BNI, lanjutkan dengan doktor Tiga, persiapkan berkas-berkas seperti IKTP, NPWP jika ada, serta kertas putih dan alat tulis untuk melakukan tanda tangan Empat, isi NIK, tanggal lahir dan input kode referral jika ada Lima, isi data diri dengan lengkap dan masukkan kode OTP yang dikirimkan BNI Mobile Banking melalui SMS hingga kalian menyelesaikan proses selfie Enam, tunggu proses berjalan selama beberapa menit Lalu kalian akan mendapatkan nomor rekening dan nomor kartu debit virtual Nah sekarang rekening kalian sudah aktif dan bisa digunakan Berikutnya kalian bisa melakukan setoran awal sesuai besaran yang dipersyaratkan Untuk menghindari tertutupnya rekening secara otomatis oleh sistem Dan juga segera aktifasi BNI Mobile Banking untuk bisa bertransaksi Terkait syarat dan ketentuan buat ATM BNI online yakni Untuk BNI Tablus, syaratnya mengisi formulir pembukaan rekening tabungan BNI Dan yang kedua, memiliki kartu identitas diri seperti KTP, Ospor, atau SIM Sementara untuk BNI Tablus Bisnis, syaratnya melampirkan identitas diri beserta surat keterangan domisili Lalu kalian juga harus melampirkan dokumen usaha seperti surat isin usaha NPWP, akta pendirian, dan lainnya Dan yang terakhir kalian juga harus melampirkan tanda bukti dari pejabat yang berwenang Untuk syarat BNI Tablus muda, yakni untuk usia 15-17 tahun yang belum menikah dan belum memiliki kartu identitas Syaratnya yakni mengisi formulir pembukaan rekening yang ditanda tangani oleh orang tua Kemudian melampirkan fotokopi akta kelahiran, kartu pelajar, atau paspor Lalu kalian juga harus melampirkan fotokopi kartu identitas diri milik orang tua Berikutnya kalian bisa mengisi formulir e-statement Sementara itu untuk usia 17-25 tahun yang memegang kartu identitas Katanya kalian harus membawa identitas diri asli beserta fotokopi Selanjutnya kalian bisa mengisi formulir data pemberi dana jika nasabah masih mahasiswa atau ibu rumah tangga Dan cara yang terakhir, mengisi formulir e-statement Nah sahabat fansi, jika tadi merupakan syarat buat ATM BNI Online Berikut hasil yang bagikan keuntungan buat ATM BNI Online Yang pertama, kalian tidak perlu datang ke kantor cabang Keuntungan yang kedua, tidak perlu video call dengan petugas bank Keuntungan yang ketiga, kalian bisa langsung transaksi setelah aktifasi BNI Mobile Banking Keuntungan yang keempat, kalian bisa mendapatkan poin untuk aktivitas menabung dan transaksi Keuntungan yang terakhir, kalian bisa mendapatkan reward menarik untuk pembukaan rekening BNI Nah terkait biaya setoran awal buat ATM BNI Online Sahabat fansi, setiap jenis tabungan memiliki syarat biaya setoran awal yang berbeda-beda Dan berikut besaran biaya setoran awal saat kalian buat ATM BNI Online di setiap jenis BNI Untuk BNI Tablus, setoran awalnya sebesar 500.000 rupiah Akan tetapi ini untuk wilayah Jabodetabek Untuk wilayah di luar Jabodetabek yakni sebesar 250.000 rupiah Setelah buku tabungan dan kartu ATM jadi Setoran awal bisa ditarik kembali dengan menyisakan saldo minimal sebesar 150.000 rupiah Untuk BNI Tablus Anak, setoran awal minimal 100.000 rupiah Dan setoran selanjutnya minimal 10.000 rupiah Untuk BNI Tablus Muda, setoran awal sebesar 100.000 rupiah Dengan saldo mengendap yang tidak bisa diambil sebesar 50.000 rupiah Untuk BNI Tablus Bisnis, setoran awal sebesar 1 juta rupiah Dengan saldo minimal per bulan adalah 1 juta rupiah Sementara itu untuk BNI Tabenas, besaran setoran bulanan bebas Mulai dari 100.000 rupiah sampai dengan 25 juta rupiah Tata 20 dolar US dollar sampai dengan 2.500 US dollar Dan yang terakhir BNI Dollar Setoran awal minimal 100 US dollar Setoran minimal selanjutnya bisa dilakukan di counter teller sebesar 5 US dollar Dan saldo minimal yang ada di rekening sebesar 100 US dollar BNI Cara buat ATM BNI Online sangat mudah untuk dilakukan Dan juga dapat membantu kalian menghemat biaya serta waktu Sahabat Fensi cukup berbekal ponsel Android maupun iPhone dengan jaringan internet yang stabil saja Dengan cara ini, kalian juga bisa buka berbagai rekening tabungan BNI Mulai dari BNI Tablus, BNI Tablus Muda, hingga BNI Prakerja sekalipun Berikut tadi sahabat Fensi terkait buat ATM BNI Online Jika kalian punya pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar Dan buat sahabat Fensi yang sedang mengalami kesulitan finansial Boleh banget curhat kemimin by komentar Supaya kita bisa bantu untuk menemukan solusi yang tepat bersama-sama Jangan lupa untuk setiap menonton video Fensi Karena akan ada giveaway dan akan kaget setiap minggu Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton